Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pakai pakaian begini Sebab habis baptisan di Cibubur Ada 4 orang dibaptis Jumlah yang sudah kami baptis Nomor urut itu sudah 976 9, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 9, 9, 7, 9 orang Ya ini adalah di salah satu sisi dalam kolam renang Nanti kita habis mereka pada dibaptis Terus pada bersih-bersih terus nanti kumpul sini Jadi saya masih pakai pakaian begini ya Tidak apa-apa Saya akan sebelum menyampaikan ini Cek saja Bapak yang bukan Allah Disanjung-sanjung sebagai Allah oleh Semua gereja di luar sana Sedangkan Yesus Kristus yang Benar-benar Allah Sejak sebelum segala abad sampai selama-lamanya Malah dihina-dinakan Cek saja Baik Saya akan menanggapi beberapa WA ke saya ya Begini judulnya HTD 100% Kristen 0% Nasrani 0% Islam Bapak Ibu Saudara Saya pernah menjadi Islam 16 tahun Lalu saya tobat Oleh panggilan dalam suara Oleh suara Kalau Saulus kan tobat karena cahaya Langsung roboh Buta Tiga hari Saya oleh suara Roboh juga Ya Mungkin karena saya Tidak termasuk seperti Paulus Paulus kan sampai membunuhin orang Menganiaya jemaat Makanya buta Saya cuma roboh doang Lalu beberapa saat Saya bangun Nah sejak saat itulah Saya Jadi Kristen lah Tapi sayangnya Umur 16 Waktu itu SMP Mau masuk SMA Sayangnya Saya masuk ke gereja Tritunggal Ya Ya Sambil berjalan ke sini 35 tahun Saya jadi gereja Tritunggal Jadi saya pernah jadi Islam Saya pernah jadi Nasrani Tritunggal Sekarang saya ini 100% Kristen Kristen adalah Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Menolak Menyembah Bapak Itu Kristen Nah kalau Nasrani Menyembah Bapak Menolak Yesus Kristus Satu-satunya Allah Jadi kebalikannya Sekarang saya ini Kristen sejati Yaitu Tanpa reserve Artinya Saya 100% Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Menolak Menyembah Bapak Sebab Bapak Tidak pernah Disembah jadi Allah Clear Jadi yang meragukan Itu pendeta ATD Kenapa Ambil lain Orang Islam Ya Ingat Saya pernah Jadi Islam 16 tahun Jadi Nasrani 35 tahun Sekarang Saya jadi Kristen Itu Anggap saja Mulai 2018 Sebenarnya Mulai 2012 Tapi saya Karena Gak ngerti Caranya Gimana Mau keluar Dari Cengkeraman Nasrani Teritunggal Dulu Saya digerejah Sikaralam Rabada Rabada Gitu Oke Jadi saya akan Tunjukkan ya Misalnya Kasus Saifuddin Ibrahim Saya ditanya sama orang Pak Bandita HTD gimana nih Saifudin Ibrahim masuk di TV One Ya benar ya, semua orang tahu ya Bahwa dia meminta menghapus 300 ayat Al-Quran loh Kan waktu di Muslim kan saya tahu Ada Al-Quran, ada hadis, ada isma, ada kias Saya juga tahu dulu Lah ini Al-Quran kok disuruh dihapus Lah Al-Quran itu kan diyakini oleh orang Islam Sebagai firman dari Allah Ayo Lalu yang disuruh menghapus menteri agama Lah kok menyamakan Allah dengan menteri agama Yang menteri agamanya gak mau Betul Ya, lalu saya menyatakan meluruskan Apakah saya ini masih jadi orang Muslim Tidak Saya ini 100% Kristen Pak Saya menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah Dan menolak menyembah Bapak Kebalikannya Nasrani Saifudin Ibrahim Menyembah Bapak Menolak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah Kan begitu kebalikannya Jadi Nasrani sama Kristen itu kebalikan Ya, lalu saya luruskan Saifudin Ibrahim itu sama dengan MKC Sama dengan Manuk Berbulu Sama dengan Ya, Sokatul Yang keluar-keluar itu Itu bukan Kristen Tapi Nasrani Aku pakai dasar ayat Tidak pakai Kisah 24 ayat 5 Lalu ketika Kristen saya pakai dasar ayat Tidak pakai Kisah 11 ayat 26 Dan ada 5 ayat lain Tentang kata Kristen Ya, jadi bukannya kok Dan ditandian saya itu Udah aja Jadi Jadi pendetanya orang Islam Lah aku ini pernah jadi orang Islam Pernah juga jadi Nasrani Tak kasih tahu Sekarang aku Kristen 100% Kristen 0% Nasrani 0% Islam Ketika saya ditanya Bagaimana untuk Saifudin Ibrahim ini Ya, saya menyatakan kebenaran dong Ya Saudara-saudaraku dari umat Islam Bayangin ya Ada umat Islam nih Saudara-saudara kita umat Islam Punya kitab dong Punya Al-Quran betul Ini oleh Saifudin Ibrahim bilang Al-Quran tolong dihapus 300 ayat Satu huruf aja gak boleh kok Satu kata aja gak boleh kok Ini 300 ayat Lalu minta tolong Menteri Agama Emangnya Allah disamakan dengan Menteri Agama Apa penangnya Menteri Agama Menghapus ayat Al-Quran jebo Betul? Ya Ya ini Ini bukan soal Apa ya Bukan soal ini Tapi saya kan harus menyatakan kebenaran ya Orang Kristen itu tidak boleh Menghina keyakinan lain Gak boleh Di dalam Markus 9 ya Markus 9 Ayat 3 3 3 8 ya Anggaplah 3 8 Yesus Ada orang lain Yang bukan kita Bukan murid kita Ya Dia gak percaya Dia bukan bagian dari kita Tapi dia mengusir setan Dalam namamu Dan bisa berhasil Yesus bilang apa Ya Jangan kamu cegah Tidak mungkin orang yang Mengadakan mucijat Demi namaku Saat itu juga menghujat Yang tidak melawan kita Ada di pihak kita Ya Jadi tidak ada perintah untuk Menjelek-njelekan orang muslim Gak ada Ngerti? Ya Ketika saya ditanya ya Saya menyatakan kebenaran Tidak boleh Ya Masuk kitabnya orang diobok-obok Udah gitu Njelek-njelekin pesan tren Dari pusat teroris Ya Makanya saya meluruskan Saifuddin Ibrahim itu Bukan orang Kristen Bedanya dengan HTD adalah HTD menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Menolak Nyembah Bapak Saifuddin Ibrahim Kebalikannya Saifuddin Ibrahim Menyembah Bapak Sebagai Allah Menolak Yesus Kristus Satu-satunya Allah Kan kebalikan Saya Kristen Ada di dalam kisah Para Rasul 11 ayat 26 Dan ada 5 ayat lainnya Saifuddin Ibrahim Nasrani Ada di dalam kisah 24 Ayat 5 Semuanya ada di Alkitab Ya Clear? Bapak tidak pernah disembah Sebagai Allah Orang Yahudi Memanggil Allah itu Bapak Orang Jawa Memanggil Allah itu Gusti Makanya orang Jawa Kristen Juga bilang Gusti Allah Orang Jawa Muslim Bilang Gusti Allah Betul? Anda yang orang Jawa Ya Saya kan berasal dari Jawa Jadi aku Ngerti Membedain orang Kristen Nama orang Islam itu Gampang Kalau orang Kristen Bilangnya Gusti Allah Kalau orang Islam Gusti Allah Jadi sama-sama Memanggilnya Gusti Bener? Bener Ada yang memanggil Pangeran Ada yang memanggil Hiang Sang Hiang Itu Nah kalau Yahudi Memanggil Bapak Laini Saifuddin Ibrahim Ini entah Mampet dari mana Diajari oleh Gereja-gereja Dulu gereja saya juga Sikaralama Rabaraba Ya makanya Rudy Gunawan Mantan pemain Badminton yang ada di Amerika Ya Saya tidak tahu ya Apakah ini bisa disebut Sponsor ya Sponsor Saifuddin Ibrahim Ya Bisa terjerat hukum Loh Pak Rudy Gunawan Dulu kan Ketika saya Dari Jadi Worship Leader Ya Anda kan Kotbah di gereja saya Ya Dulu ya Saya masih ingat tuh Kira-kira 20 tahun lalu lah Saya tahu Anda Kotbahnya berapi-api Karena kita satu roh Waktu itu Saya juga di gereja Yang sama Seperti Anda Gereja Sikaralama Rabaraba Tapi saya sudah berubah Saya sudah menerima Yesus Kristus Satu-satunya Allah Dan saya menolak Bapak yang kamu Sembah Pak Rudy Bapak dalam nama Yesus itu Tidak ada Jadi saya Tarik Saya menarik diri Saya menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Ini baru benar Ya Roma 16 R27 1 Yohanes 5 R20 Tapi Bapak dalam nama Yesus Tidak pernah ada Jadi nyembah Bapak itu Sebenarnya Nyembah Iblis Pak Rudy Saya kasih tahu ya Ya saya jadi ingat Sama Rudy Gunawan ini ya Pak Rudy Gunawan ini ya Dulu kotbahnya berapi-api Waktu itu kita satu roh Satu roh sama Gereja yang sama Si Karalama Rabaraba Lalu beliau ke Amerika Apakah ini bisa dijerat Secara hukum Hati-hati loh Pak Rudy Anda mensponsori Saifuddin Ibrahim ke Amerika Dan Saifuddin Ibrahim Menurut penelitian ini Membuat video Yang meminta Menghapus 300 Ayat Al-Quran itu Bikinnya di Amerika loh Pak Hati-hati loh Pak Rudy Demi kemurahan Allah Saya menasihatkan Sesama hamba Tuhan Ya saya Ya udah 20 tahun lalu Pasti Bapak juga lupa Saya juga lupa-lupa Setelah saya lihat Fajarnya Oh ini Pak Rudy Yang dulu suka kotbah Di tempat kita ya Ya Pak Rudy Rudy Gunawan Mantan pemain badminton Kan Rudy Hartono Juga jadi pendeta juga Nah ini Rudy Hartono Apa Rudy Gunawan Dulu kan Ini dari Pak Rudy Ini Rudy Gunawan Apa Rudy Hartono ya Oh ternyata Rudy Gunawan Ya saya hanya mengingatkan Pak Rudy Jangan blunder Ya Ya Saya Dan Saya Buden Ibrahim itu Ya sekarang melakukan Seperti itu dari Amerika loh Hati-hati Pak Rudy Mudah-mudahan ada yang Men share ini Ke Pak Rudy Ya Ya bisa-bisa Kalau lagi ini Bapak ikut Tersangkut-sangkut Kasusnya Pak Saya Buden Ibrahim loh Pak Karena sekarang Bukan hanya saya Ya Ada Puluhan orang yang mengatakan Tangkap Saya Buden Ibrahim Tangkap Saya Buden Ibrahim Tangkap Saya Buden Ibrahim Betul Ya Bayangin Pak ya Al-Quran Yang merupakan Kitabnya Saudara-saudara kita Umat Muslim Di obok-obok Suruh menghapus 300 ayat Bayangin Pak Di Muslim Di Islam Ada Buya Ada Siapa Ada Ustadz Ada Ulama Ya Ada guru-guru agama Coba misalnya Kafir itu harus dibunuh Yaitu orang Yahudi Dan orang Kristen Misalnya seperti itu Ayatnya Yang suruh dihapus Aku mau nanya Para ulama Para buya Apakah kalau ketemu Orang Kristen Terus dibunuh gitu Menurut Para ulama Enggak Berarti Saya Buden Ibrahim Itu apa Itu cuma menafsir Sama persis Dengan MKC Saya Buden Ibrahim Saya kasih tahu Anda cuma menafsir Ya Disini ada banyak Ulama Ada banyak Apa Buya Ada banyak guru agama Ada banyak ustad Bacanya Ayatnya sama Yang Anda sebut itu Orang kafir Harus dibunuh Yaitu orang Yahudi Dan orang Nasrani Apakah Para ulama Menafsirkannya Seperti Anda Ketemu orang Yahudi Dibunuh gitu Ketemu orang Kristen Dibunuh gitu Apakah begitu Tidak Ya Belum Anda Nyuruh Menteri Agama lagi Apa Wenangnya Menteri Agama Kok Anda Samakan Allah Dengan Menteri Agama Coba Apa Apakah Menghujat Luar Biasa Pak Rudi Gunawan Demi Kemurahan Allah Sebagai Sesama Hamba Tuhan Saya Sudah Tobat Duluan Pak Sebelum Anda Kan Masih Dikubangan Muter-muter Penyembah Bapak Aku Sudah Penyembah Yesus Yesus Aku Mengingatkan Pak Jangan Blunder Pak Nanti Bapak Bisa Kesangkut-sangkut Kasusnya Kasusnya Seberi Ibrahim Bisa-bisa Bapak Kesangkut-sangkut Demi Kemurahan Allah Karena Saya Mengenal Bapak Dulu Waktu Saya Masih Bergerja Di Gereja Yang Alirannya Sama Dengan Bapak Sekarang Bapak Sering Kotbah Dulu Di Tempat Saya Waktu Itu Saya Jadi Warship Leader Pujian Penyembahan Itu Saya Masih Ganteng Masih Kurus Kalau Bapak Lihat Sekarang Saya Mungkin Juga Agak Beda Sekarang Saya Sudah Gemukan Tapi Kalau Ganteng Masih Sisa Ada Pak Rudi Ini Tinggi Besar Orangnya Kutbahnya Hebat Ini Coba Diklik Sedikit Lagi Dia Mau Percaya Yesus Allah Ini Nanti Luar Biasa Pak Rudi Jadi Orang Orang Yang Pernah Bersentuhan Dengan Entengnya Saya Suka Ngomong Hal-hal Seperti Ini Pak Rudi Yohanes Bapak Pernah Bersentuhan Dengan Saya Artinya Bapak Pernah Kenal Saya Soal Lupa Itu Urusan Lain Jadi Saya Menasihatkan Klik Dikit Lagi Pak Pak Rudi Gunawan Pak Rudi Yohanes Pak Rudi Gunawan Yang Dan Jangan Blunder Pak Segera Syekhudin Ibrahim Pulangkan Pak Segera Pulangkan Pak Ini Sudah Puluhan Puluhan Orang Mengatakan Tangkep Syekhudin Ibrahim Bapak Jangan Sampai Tersangkut Sebagai Orang Yang Pernah Kenal Dengan Saya Makanya Saya Selalu Menasihatkan Kepada Orang Orang Yang Pernah Karena Allah Itu Tidak Percuma Kenapa Saya Dulu Pernah Bersentuhan Kenal Baru Sekarang Sehudin Ibrahim Bikin Tayangan Penistaan Ada Di Amerika Nyangkut Nyangkut Sama Rudy Gunawan Kita Kasian Makanya Kita Ingat Baik Jadi Saya Ulang Saya 100% Kristen Penyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Menolak Menyembah Bapak Kebalikannya Nasrani Menyembah Bapak Sebagai Allah Dan Menolak Yesus Kristus Satu-satunya Allah Jadi Nasrani Sama Kristen Itu Kebalikannya Sehudin Ibrahim Adalah Nasrani Sekarang Ini Rudy Gunawan Juga Masih Nasrani MKC Juga Nasrani Sob Katul Juga Nasrani Manuk Berbulu Juga Nasrani Kalau Saya 100% Kristen 0% Nasrani 0% Islam Saya Pernah Jadi Islam 16 16 Tahun Saya Pernah Jadi Nasrani 35 Tahun Lalu Saya Jadi Kristen Anggap Saja Sebenarnya Sudah 10 Tahun Tapi Secara Ini Baru 5 Tahunan Yang 5 Tahun Itu Dulu Saya Masih Bingung Baik Kita Kita Indonesia Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa Kalau Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Mendapati Kenyataan Loh Kok Keimanan Kita Tidak Sama Ya Tidak Apa Toh Kita Bisa Hidup Ber Sama-sama Ayo Saling Menghargai Saling Menghormati Jangan Hujat Jangan Caci Maki Segala Hormat